Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kebupaten Bangka Barat menggelar kegiatan operasi justisi bukti sertifikat vaksin di Kecamatan Muntok pada minggu malam. Petugas mendatangi satu persatu kafe atau tempat kumpul masyarakat Muntok untuk memeriksa sertifikat vaksin yang dimiliki oleh masyarakat. Dari sembilan titik lokasi, hasilnya ada 19 orang warga yang tidak bisa menunjukkan kartu bukti telah divaksin. 19 orang tersebut langsung dites swab di lokasi, hasilnya petugas tidak menemukan pelanggar yang positif COVID-19. Kita melaksanakan KRIND dan diskisi. Jadi kita mendatangi tempat-tempat kafe di Bangka Barat ini, terutama kafe yang rame. Yang terjaring itu ada 19 orang yang meng-tesweb, tapi negatif semua, Alhamdulillah. Berarti mereka belum vaksin, ya? Nah, ada juga yang belum vaksin, ada juga yang tertinggal, tertinggal kartu vaksinnya, atau HP-nya tertinggal, kan TV-nya tertinggal. Ada juga yang belum vaksin, tapi kita suruh vaksin untuk besok-besok ada juga vaksin di daerah Bapak Barat, di Kelapak, di Mentoh ada, di Jipus ada, di, apa, terbilang ada. Ini kegiatan akan terus dilanjutkan lagi, nggak? Ya, ya tetap. Kalau misalnya belum turun level, belum normal, kita tetap melaksanakan kegiatan yang terus bersama dengan pihak kecamatan, sama Pol PP, semuanya yang telah mendalam satias COVID-19. Kabak Ops menambahkan pihaknya akan terus melaksanakan kegiatan operasi justisi ini. Dirinya mengimbau masyarakat untuk segera datang ke gerai vaksin untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Agus melaporkan dari Banka Barat.